Go Eun Sung adalah putri dari pemilik perusahaan konstruksi terkemuka di Korea. Ia kuliah di Amerika Serikat dan kembali ke Korea untuk menjemput Ewo, adiknya yang autis, untuk sekolah di sana. Namun, saat ia kembali ke Korea, ia harus menghadapi kesialan yang beruntun. Kesialan tersebut bermula dari tas yang Eun Sung bawa tertukar dengan tas milik Sun Woo Hwan ketika turun dari pesawat. Dan Su Woo Hwan atau Hwan adalah cucu dari pemilik sup sapi Jinsung yang terkenal di Korea. Hwan memiliki sifat buruk yang sombong, tidak dewasa, dan bersikap semaunya karena memiliki uang yang banyak. Di dalam tas Eun Sung yang tertukar itu, terdapat barang yang disiapkan untuk hadiah ulang tahun ayahnya dan juga adiknya. Namun, saat Hwan dihubungi untuk menukar tas tersebut, ia malah mempermainkan Eun Sung. Dengan menyuruhnya datang ke hotel, membayarkan tagihannya, dan meminta Eun Sung menyetir untuknya dan kembali tanpa hasil. Dan, begitu pun keesokan harinya, Hwan sengaja meminta Eun Sung menunggunya di lobi hotel. Padahal saat itu, ia melihat kedatangan Eun Sung dan membuat Eun Sung menunggu lama. Namun, di saat yang bersamaan, ia mendapat kabar dari ibu tirinya yang mengatakan bahwa ayahnya meninggal karena kebocoran tabung gas dari sebuah bar yang menyebabkan redakan. Tak sampai di situ, setelah kematian ayahnya, ia diusir oleh ibu tirinya dengan alasan uang serta harta peninggalan ayahnya sudah habis untuk membayar utang. Dan ibu tirinya tak sanggup untuk merawat Eun Sung dan Eun Woo adiknya. Parahnya lagi, uang yang diberikan ibu tirinya untuk menyewa rumah hilang dicuri orang. Dan Eun Sung terpaksa harus menumpang di tempat sahabatnya yang bernama Hyeri. Dan kemudian ia bekerja sebagai pelayan di sebuah klub malam. Namun, kesialannya tak berhenti sampai di situ. Saat bekerja di klub malam, ia bertemu lagi dengan Hwan. Yang menuduhnya telah menjual tasnya karena banyak berisi barang mahal dan dengan kasar menginjak hape Eun Sung yang terjatuh. Bersamaan dengan itu, Hyeri sahabatnya mengabarkan kalau Eun Woo menghilang dari apartemennya. Dan sejak saat itu, Eun Sung membenci Hwan. Karena Hwan, hapenya menjadi rusak dan ia harus kehilangan adiknya. Dan sebelumnya, karena Hwan tak menepati janjinya untuk mengembalikan tas, ia tidak dapat bertemu dan memberikan kado di hari ulang tahun ayahnya sebelum kematiannya. Hingga pada suatu hari, Eun Sung yang sedang berjualan pangsit nasi menemukan seorang nenek yang terjatuh dari tangga dan tidak sadarkan diri. Ia lalu membawanya ke rumah sakit. Dan karena insiden tersebut, si nenek menjadi hilang ingatan. Eun Sung kemudian membawanya pulang dan merawatnya sampai si nenek ingatannya kembali. Belakangan diketahui, kalau ternyata nenek itu adalah pemilik dari Jin Sung Fud yang merupakan nenek Hwan, pria yang ia benci. Setelah ingatan nenek pulih, ia memutuskan untuk mewarisi seluruh kekayaannya pada Eun Sung. Karena kekecewaannya pada ahli warisnya, yaitu Hwan, kakaknya, dan juga ibunya. Dan nenek Hwan juga meminta Eun Sung untuk tinggal di rumahnya, di mana Hwan, ibu, dan adiknya juga tinggal di sana. Dan nenek Hwan juga berjanji akan membantu Eun Sung mencari Eun Woo. Singkat cerita, untuk mendidik cucu dan menantunya, nenek Hwan menghentikan semua fasilitas yang mereka terima, termasuk kartu kredit, uang, dan juga mobil. Akibatnya keluarga Hwan menjadi benci pada Eun Sung. Nenek juga meminta mereka untuk bekerja dan hidup dari gaji yang mereka terima. Mereka bisa tinggal di rumah nenek jika mereka bekerja keras. Dan jika mereka menolak, mereka harus pergi dari rumah itu. Sementara itu, Eun Sung telah mulai bekerja di cabang kedua Jin Sung Restoran. Dan nenek Hwan juga meminta Hwan bekerja di cabang yang sama dengan Eun Sung, agar ia dapat belajar darinya. Meskipun Hwan adalah cucu pemilik restoran tersebut, namun nenek Hwan meminta mereka memperlakukannya seperti begawai yang lain. Ia juga harus bekerja sebagai pelayan di restoran tersebut, di bawah pengawasan Eun Sung. Sifat dan kebiasaan Hwan yang buruk, membuat Eun Sung dan teman-temannya sering merasa kesal. Bahkan, Eun Sung dan Hwan pun sering terlibat percekcokan. Namun, seiring berjalannya dengan waktu, dan setelah mengetahui akibat dari apa yang telah ia perbuat, dengan tas dan hape Eun Sung yang rusak, Ia merasa sangat menyesal karena telah berpikiran negatif terhadap Eun Sung. Dan sedikit demi sedikit, sifat Hwan berubah menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Dan secara tak sadar, sikapnya juga mulai melunak pada Eun Sung. Hwan sendiri juga bingung dengan perasaannya. Di satu sisi, ia membenci Eun Sung, karena dia, Hwan dan keluarganya, menjadi kehilangan warisan neneknya. Di sisi lain, kebersamaan mereka di tempat kerja, membuat Hwan mulai menyukai Eun Sung. Meskipun pada awalnya, ia berusaha menepis perasaannya. Di sisi lain, Eun Sung juga mulai tertarik pada Hwan. Namun, ia masih dipusingkan dengan sikap Hwan yang berubah-ubah padanya. Belum lagi, keberadaan orang ketiga di antara mereka. Di pihak Eun Sung, ada Jung Se, yang selalu menjadi dewa penolong baginya. Di saat Eun Sung dalam kesusahan, Jung Se selalu ada membantunya. Ia adalah dewa penolong bagi Eun Sung. Jung Se menyukai Eun Sung, namun Eun Sung hanya menganggapnya sebagai kakak. Sedangkan di pihak Hwan, ada Sung Mi. Sung Mi adalah seratiri Eun Sung. Selama ini, Sung Mi dan ibunya, menyemunyikan hubungannya dengan Hwan dari Eun Sung. dan mereka meminta Eun Sung untuk pura-pura tidak saling mengenal. Sung Mi menyukai Hwan, namun Hwan hanya menganggapnya sebagai adik sekaligus sahabat, karena ia merasa nyaman berada di dekat Sung Mi. Sedangkan Hwan menyukai Eun Sung. Karena merasa cemburu pada Eun Sung dan takut kehilangan Hwan, Sung Mi dengan dibantu ibunya kemudian menfitnah Eun Sung. Dengan membalikan fakta dan mengatakan hal-hal bohong di hadapan keluarga Hwan. Dan membuat Eun Sung harus meninggalkan rumah nenek Hwan. Meskipun demikian, Hwan dan neneknya percaya kalau Eun Sung tidak bersalah. Karenanya nenek Hwan meminta Eun Sung untuk tetap membantunya meningkatkan pendapatan restoran Jin Sung sesuai dengan janji yang telah mereka sepakati. Dan meskipun Sung Mi dan ibunya berhasil membuat Eun Sung keluar dari rumah nenek Hwan, namun Sung Mi masih tidak dapat merebut hati Hwan. Sebaliknya, Hwan yakin kalau Sung Mi telah berbohong. Singkat cerita pada akhirnya, Eun Sung bekerja sama dengan Hwan berhasil meningkatkan keuntungan cabang kedua hingga 20%. Dan sesuai janji nenek Hwan, ia akan memberikan perusahaannya pada Eun Sung. Namun, Eun Sung menolaknya. Singkat cerita, setelah berhasil meningkatkan pendapatan cabang kedua, Eun Sung mengajukan pengunduran dirinya. Kemudian, ia menerima tawaran ibu tirinya untuk pergi ke Amerika dan bertemu dengan Eun Woo di sana. Namun, rencananya digagalkan oleh Hwan dan Jung Se, yang kemudian datang bersama ayah Eun Sung yang ternyata masih hidup. Kebahagiaannya semakin lengkap saat Hwan membawa pulang Eun Woo. Berkat telah ditemukannya Eun Woo dan juga ayah Eun Sung, satu persatu kebohongan Sung Mi dan ibunya terkuak. Setelah kematian ayah Eun Sung, secara diam-diam, ibu tiri Eun Sung, yang juga merupakan ibu kandung Semil, telah mengambil uang asuransi kematian ayah Eun Sung, yang jumlahnya cukup banyak. Kemudian, ia mengusir Eun Sung dan Eun Woo dengan alasan, harta peninggalan ayah Eun Sung telah habis untuk membayar hutang ayahnya. Dengan demikian, Eun Sung membuktikan kepada keluarga Hwan kalau dirinya bukan seperti yang diceritakan oleh Sung Hye ibu tirinya dan Sung Mi. Setelah memulihkan namanya, ayah Eun Sung dipercaya nenek Hwan untuk memimpin proyek pembangunan apartemen bagi pegawai Jin Sung. Sementara Eun Sung dan Eun Woo melanjutkan studi mereka ke Amerika Serikat. Di sisi lain, Hwan memutuskan untuk tetap membantu neneknya mengembangkan usahanya. Ia berjanji akan menunggu Eun Sung kembali. Terima kasih telah menonton!